Pemirsa di Bojonegoro, Jawa Timur ada seorang kakek berusia 80 tahun jatuh pingsan di atap rumah saat membenahi genteng. Proses evakuasi sang kakek yang dilakukan damkar berjalan sangat dramatis. Petugas pemadam kebakaran menyemut di sebuah rumah di kawasan Bojonegoro, Jawa Timur. Mereka bukan memadamkan api, melainkan mengevakuasi seorang kakek di atap rumah, Sutarno namanya berusia 80 tahun. Petugas pemadam kebakaran pemerintah Kabupaten Bojonegoro naik ke atap rumah. Terlihat Sutarno tergeletak. Kemudian kondisi tubuh Sutarno diperiksa dan diketahui Sutarno masih bernafas. Petugas segera mengevakuasi, menurunkan Sutarno menggunakan tandu. Proses evakuasi berjalan dramatis, butuh waktu 15 menit dan 10 orang untuk menurunkan Sutarno. Turun, pelan, 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 pelan. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga dan anggota badan penang pulangan bencana daerah setempat. Tunggu, tunggu, talinya masih di atas, tunggu, tunggu. Pondisi untuk korban di atas sedang menggunai gedeng. Dan untuk beliau, kondisi tidak sadarkan diri. Awal mula peristiwa ini terungkap karena kecurigaan anak Sutarno. Sutarno diketahui berada di atap rumah, namun tidak kunjung turun. Merasa ada yang janggal, anak Sutarno naik ke atap dan mendapati sang ayah tergeletak. Merasa khawatir, sang anak menelpon petugas pemadam kebakaran meminta pertolongan. Selanjutnya, Sutarno dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Demikian laporan Dewi Rina Handayani dari Bojonegoro, Jawa Timur.